Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Syazawi Sastro. Kiflan Zen ditahan di rumah tahanan Guntur setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dan kita langsung terhubung dengan Nadia Atmaji yang akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Nadia, apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kiflan Zen maupun dari pihak kepolisian terkait penahanan Kiflan di Rutan Guntur pada malam hari ini? Ya Syazawi Sastro yang menjalani pemeriksaan lebih dari 24 jam ketika keluar dari gedung pemeriksaan. Tidak ada setupun komentar yang dikeluarkan oleh pihak Kiflan Zen maupun juga pihak kepolisian. Ketika keluar dari gedung pemeriksaan Kiflan Zen ini dikelilingi oleh tim tindak di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia setengah berlari menuju ke mobil Jatan Ras Polda Metro Jaya dan awak media ini berusaha untuk mengejarnya untuk mendapatkan tanggapan atas penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Tapi tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari Kiflan Zen karena ia menunduk dan sedikit terlihat seperti berlindung di balik badan dari pihak kepolisian. Dan begitu ya menghindari awak media dan pada akhirnya kami pun tidak mendapatkan komentar begitu. Kami juga berusaha untuk mendapatkan informasi dari pihak kepolisian mengenai penahanan ini juga nihil tidak ada keterangan resmi yang bisa didapatkan. Maka kami menanyakan pada kuasa hukum dari Kiflan Zen bahwa penahanan ini dasarnya adalah karena Kiflan Zen ini diduga ini ada keterkaitan dengan adanya kasus senpi, senjata api ilegal. Yaitu yang ada di tersangka ARMI ini merupakan tersangka yang terkait dengan kasus 21 Mei 2019 yang lalu karena diduga ini merupakan orang yang menyediakan senjata ilegal tersebut. Dan dia ini pernah terkait dengan Kiflan yaitu pernah menjadi supir pribadinya selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Syaza. Nah dia lalu langkah apa yang akan ditempuh oleh kuasa hukum atas penahanan Kiflan? Kuasa hukum mengatakan ada dua langkah yang selanjutnya akan dilakukan sebagai upaya hukum. Yang pertama adalah untuk langsung memasukkan pengajuan penangguhan penahanan pada pihak kepolisian yang akan diajukan besok rencananya dengan penjamin yaitu dari pihak keluarga maupun juga rencana ada pejabat-pejabat. Nampaknya ini maksudnya dari beberapa pelanggan nasional Prabowo-Sandiaga kemudian juga akan mengajukan pra-peradilan. Karena penetapannya sebagai tersangka ini dianggap janggal karena senjata api ilegal yang dimaksud ini tidak pernah dikuasai secara langsung oleh Kiflan Zen. Mengenai hal ini masih ada masih merupakan klaim-klaim dari pihak pengacara begitu ya. Ketika kami coba konfirmasi kepada pihak kepolisian ini masih belum ada tanggapan dan rencananya akan ada konferensi pers yang akan digelar besok untuk memberikan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya mulai malam ini akan Kiflan Zen akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Guntur, Jakarta Selatan. Shaza. Nadia Maji terima kasih atas laporan Anda dari Polda Metro Jaya.